Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Masih bersama kami di peresmian Nasdem Tower. Kita akan langsung memantau bagaimana situasi kondisi terkini di sana. Sudah ada reporter Metro TV, ada Marcelina Tumundo. Marcelina, kita sudah melihat tadi kehadiran Presiden Joko Widodo di Nasdem Tower di peresmian pada hari ini. Susunan acara pada hari ini akan seperti apa, Marcelina? Ya Egan, setibanya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Nasdem Tower tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo, kemudian Sekjen Partai Nasdem yang juga sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate, kemudian juga disambut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Setelah menyambut kedatangan Presiden, tadi Presiden Joko Widodo sampai dengan saat ini diajak untuk berkeliling di sejumlah ruangan untuk menikmati bagaimana situasi dan suasana di Nasdem Tower ini sebelum nantinya Presiden Joko Widodo akan diajak bergabung di ruangan utama akan digelarnya peresmian Nasdem Tower ini. Nantinya Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo akan memberikan sambutan, kemudian Presiden Joko Widodo juga akan memberikan amanat. Tentunya akan menyampaikan bagaimana kesan setelah melihat langsung situasi di Nasdem Tower ini dan juga akan diadakan peresmian dengan menandatangani prasasti antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo. Sebagai tambahan, tadi kami juga telah melakukan wawancara bersama dengan Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Willy Aditya, yang mengatakan bahwa adanya Nasdem Tower ini tentunya... ...diharapkan dapat menjadi tempat lahirnya sejumlah kebijakan yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat, kemudian adanya infrastruktur partai politik ini diharapkan juga dapat melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ke depannya. Kita ingat bagaimana pertemuan terakhir antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum Partai Nasdem ini adalah ketika HUD Partai Nasdem ke-11 di tahun 2021 yang lalu. Dan di acara HUD kemarin, Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo sempat mengatakan bahwa Partai Nasdem ingin duduk bersama dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan bagaimana arah kepemimpinan bangsa ke depannya. Nah, di pertemuan kali ini tentunya kita akan menantikan apa strategi ataupun implementasi dari keinginan Partai Nasdem untuk duduk bersama dengan Presiden Joko Widodo dalam membicarakan kepemimpinan bangsa ke depannya. Apakah ini akan menyangkut bagaimana kontestasi 2024 mendatang atau bagaimana nantinya arah pembangunan ke depan akan kita nantikan bersama setelah dalam konferensi pers yang akan digelar setelah dilakukannya peresmian Nasdem Tower yang kurang lebih dijatuhkan pada pukul 11 siang hari ini. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Marcelina Tumudo langsung dari Nasdem Tower di Jakarta. Terima kasih atas informasinya.